Intro A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malikimiddin Iyaka na'ubudu wa Iyaka nasta'in Ihdina suratah mustaqim Suratah al-ladhina an'amta alayhim Maghiyyir al-maghububi alayhim Malabbaldin Amin Rabbana zidna ilma wa rizukhina fahma wa ja'ulna minasulihain Amin ya rabbil alamin Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya Pak Lukman akan melanjutkan pelajaran usul fikih kita Ngaji usul fikih kita yang mana kemarin sempat tertunda karena Ngaji pasan yang menjadi target belajar saya di channel ini Yakni ngaji kitab hujah ahli sunnah wal jamaah Namun insyaallah mulai sekarang disalah-selah ngaji Atau menghatamkan kitab hujah ahli sunnah wal jamaah Kita akan melanjutkan dan menyelesaikan ngaji usul fikih kita juga Disisip-sisipkan gitu ya sedikit-sedikit Semoga nanti segera khatam Dan sudah selesai tanggungan kewajiban saya Amin ya rabbil alamin Baiklah langsung saja kita mulai belajar bab kiyas Belajar usul fikih Untuk kelas 3A putra 3A sanawiyah Bismillahirrahmanirrahim Kualal musannifur rahimahum lahu ta'ala Wa nafa'an nabihi bi ulumihi Wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fitaruhini amin Babul kiyasi utawi iki iku bab yang dalam menerang lagi kiyas Bab ini adalah menerangkan tentang kiyas Yang akan kita bahas disini adalah Definisi kiyas baik secara bahasa maupun secara istilah Kemudian berapa pembagian kiyas Itu saja dulu Ammal kiyas wa anabun utawi kiyas Iku fawwa mungkau utawi kiyas Iku raddul fara'i mbalik lagi Cawang Lila asli maring asal atau maring pokok Fihukmin yang dalam hukum sohihin kang sah kang sohih Syara'in kang bongso syara'in kang bongso syara'in Satan yang telu fir rosmi yang dalam persifatani atau yang dalam bentui Ada pun kiyas disini Ini kalau secara nazom adalah mengembalikan hukum Kabang Kasus cabang pada hukum yang sudah ditetapkan Yang ada pada kasus asal, kasus pokok, kasus induk Dalam hukum yang sah secara syara' Karena adanya suatu ilah atau alasan dibaliknya Yang bisa menjadi titik temu sehingga mengumpulkan keduanya Mengumpulkan atau menyamakan hukum fara' pada hukum asal Dan kiyas itu dibagi menjadi tiga bentuknya Al-qiyasu kita bahas Ya, syarahnya yang singkat ini Al-qiyasu fil-lughati yakti bimaknat takdiri Qiyas secara etimologi atau bahasa Ialah maknanya at-takdiru At-takdiru itu berarti napa? Mengukur Nahwu kistus tawubah bidh zira'i Umpama lafad kistus tawubah bidh zira'i Aku mengukur baju atau kain itu Dengan ukuran zira'i Ayqad darduhu Wabimaknat tashbihi Dan juga bisa dimaknai dengan menyerupakan Atau menyamakan Tashbih Syabbaha yushabbihu tashbihan Nahwu qawlihim yuqasul mar'u bil mar'i Orang itu Disamakan atau diserupakan dengan orang yang satunya itu Wafil istilahhi raddul far'i lil asli liyusharikahu fi hukmihi assohihi syar'i Ada pun secara terminologi secara istilah Qiyas adalah mengembalikan kasus far'u pada asal Agar ini harusnya li'ilatin gitu ya Tapi ini ada penjelasannya setelahnya Wala buddha min wujud ya'illah Mengembalikan kasus cabang pada kasus induk atau kasus pokok Untuk menyatukannya dalam suatu hukum yang sohih Yang sah secara ser'i Ini adalah definisi qiyas Dan harus ada ilah yang menjadi titik temu Yang mengumpulkan antara kasus cabang dengan kasus induk Kasus pokoknya Nah keterangan ini adalah Sebagaimana diisyarahkan Di dalam nazom li'ilatin jami'atin fil hukmi Jadi Ibaratnya menyamakan Status hukum far'a Kepada hukum asal Yang mana di dalamnya harus ada ilah Harus ada ilah atau alasan Yang menjadi titik temu antara far'a dan asal Sehingga far'a bisa disamakan hukumnya dengan asal Secara ser'i Wahuwa yang qasimu ila thalathati aqsa min Qiyas ini dibagi menjadi tiga pembagian Asyaru ilaha za'bi qawlihi wal yu'tabar thalathatan fir rosmi Sebagaimana dituturkan dalam nazom Wal yu'tabar thalathatan fir rosmi Aifil wasfi au fil lafzi wal kitabati Rasam maksudnya Yalah wasaf Persifatan Sifatnya Gambarannya Atau lafadnya Atau tulisannya Kemudian Baet 158 Li'in latin adifhu Au dalalatin Au syabahin Thumma'atabir ahwalahu Li'in latin maring Inlah adifhu Nyendek no sopo siro ingqiyas Au dalalatin utawa Maring dalalah Nuduh Topanuduh Arah penunjukkan Au syabahin utawa Nyerupa ake Thumma'atabir nuli milang-milang Sopo siro ahwalahu Ingbiru-biru Tingkahe kiyas Fal kiyasu yang Qosimu ila thalathati aqsa Min disinilah Baet yang menerangkan Pembagian kiyas Yakni dibagi menjadi Tiga Yang pertama Kiyasu'in lah Li'in latin Kiyas in lah Yang kedua Dalalah Kiyasu dilalah Atau kiyasu dalalah Boleh dilalah Dalalah Kemudian Kiyasu syabah Atau kiyasu syibah Kiyasu syibahin Tiga Pembagian kiyas Ada kiyas ilah Ada kiyas dilalah Atau dalalah Ada kiyas sabah Atau syibah Wangqauluhu abdifhu Yakni abdif al-qiyasa Li'in latin Ji'abihi li'islahil wazni Ini keterangan Tentang Nazom Kata abdifhu Disini adalah Adhifil qiyasa Li'in latin Ini didatangkan untuk Menyempurnakan Wazan Kemudian Thumma' tabir Ahwalahu Menjadi Takmi latun Lilbait Menyempurnakan Bait Nazomnya Awaluhah Ataupun Pembagian yang pertama Penjelasan tentang Kiyas ilah Dan selanjutnya Kita lanjutkan Dalam Ngaji berikutnya Semoga bermanfaat Semoga barokah Semoga dikaruniai Semangat dan istiqamah Amin Ya Rabbal Alamin Allahu A'lam Bishab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Sully'ala Sayyidina Muhammad Muhammad